Halo semuanya, Masya Allah, jumpa lagi ya di channelnya Amak Cipah Teman-teman hari ini semoga semuanya sehat Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi Di tengah cuaca yang gerimis-gerimis hujan ya bun Kalau di tempat teman-teman semua gimana nih cuacanya Tiga hari ini rasanya ya itu tuh mendung kadang hujan ya Jadi cemburan aku tuh lambat keringnya Kalau di tempat teman-teman gimana nih Gak tau ya musim apa ya bulan dua ya Mungkin musim hujan kali ya Tapi sekarang musim hujan atau panas itu emang susah banget ya Untuk diprediksi ya udahlah ya dijalani aja Kalau gak kering ya Oke lanjut ya bun Ini aku udah selesai jamur Aku mau langsung beberes rumah Seperti biasa ya disenyumin emak Cipah Di mood boosterin emak Cipah lah ya Kali aja ada nih yang lagi gak mood banget untuk beberes Atau ada yang lagi suntuk nih mikirin Apa ya Banyak lah ya pikiran ya Apalagi emak-emak Oke ya bun Ini aku lanjut beresin depan TV Aku ngelap-ngelap karpet ini ya Oh iya ini aku ngelakuin rutinitasnya pagi hari Suamiku kerja dan Cipah sekolah Nah ini aku ngelap-ngelap juga di depan TV bun Ini kalau ngelap-ngelap seperti ini sih ya aku tiap hari ya Tapi kalau ngelap-ngelap untuk detail Terus pakai apa ya Kain lap gitu aku biasanya seminggu sekali aja Oh iya bun Kemarin aku tuh share video ya Yang apa ya Bosan gak sih jadi ibu rumah tangga Terus kadang tuh apa ya Harus tetep aras gitu ya Harus tetep dijalankin gitu Terus ada yang komen Iya bun Bosan banget kalau jadi RT tuh full di rumah Bosan tapi ya mau gimana ya katanya Harus tetep dijalankin Bener banget bunda Sebenernya emak Cipah itu juga ya Wajar ya Kadang tuh juga bosan loh Karena kan setiap hari tuh di rumah Terus rutinitasnya tuh itu-itu aja ya kan Ya tentunya Eh tapi gak gitu juga sebenernya ya Ini aku mau sharing juga Dulu aku meskipun RT tuh pernah Sambil bekerja ya teman-teman Sebenernya semuanya sama Mau di rumah mau kerja Itu semua ada kurang lebihnya ya Misalkan full di rumah Bosannya itu ya rutinitasnya hari-hari Ya paling beberes di rumah Di dapur ya itu-itu aja kan ya Masak, nyuci, nyetrika gitu kan Tapi kalaupun kita kerja Kita tuh karena juga bosan teman-teman Rutinitasnya gini-gini Terus kita tuh bayangin Enak ya di rumah sama anak gitu kan Sebenernya sama aja pun Karena aku sendiri tuh juga dulu Pernah jadi RT yang bekerja Dan sekarang aku jadi full di rumah Aku gak komen ya Enak yang mana Tapi menurut aku sama Tergantung kondisinya masing-masing ya Karena pasti ada kurang lebihnya Oke lanjut Nah ini aku mau beresin kamar depan Kemarin kan aku abis makeover Mindahin kursi Nah yang aku bilang aku taruh di kamar depan Ini lampunya gak aku nyalain ya bun Jadi gak terlalu terang Nanti rencana aku mau nata ulang juga sih Kamar depan ya Biar enak Karena aku naruh kasur Dengan kursi disitu Ya udahlah ya Gak tau kenapa Pokoknya aku tuh kayak gitu Kalo lagi suntuk Lagi apa menurut aku tuh Apa ya Aku tuh Apa ya Takut kayak Sumpah gitu loh temen-temen Itu tuh kayak Salah satu cara aku tuh Untuk naikin mood Karena biasa Kalo aku beres seperti ini tuh Gak tau kenapa Beneran ya Kalo menurut temen-temen Gimana sih Mood juga gak sih Naik gitu Nah ini aku nemu ya Bola-bola gitu Tau kenapa Sipai tuh Meskipun cewek tuh Mainannya Dari kecil tuh kayak Campur-campur gitu loh temen-temen Dia tuh Ya suka mainan cewek Suka bola Suka mobil-mobilan Suka Ya motor-motor Pokoknya kayak gitulah Temen-temen Ya udahlah ya Oke lanjut Ini Aku nyapu depan rumah Temen-temen Alhamdulillah Ya sehat Kita semua disyukurin aja Ya temen-temen Nih meskipun cuaca itu Kayak hujan Tapi gerah-gerah nih Mak Cipa sambil lebay-lebay gitu ya Sambil ketawa-ketawa sendiri Yang gak tau kenapa Emang Mak Cipa tuh Full murah senyum kayaknya ya Padahal meskipun Kadang hati aku tuh Juga ambiar temen-temen Pikiran aku tuh banyak Tapi ya udahlah Dijalanin aja Gitu Oh ya ini aku tadi Habis jemput Cipa ya Nah ini aku udah pulang Seperti biasa Aku tuh kalau abis keluar tuh Pasti ada bubok-bobok Gitu loh pulangnya Dan Cipa Kalau pulang sekolah Pasti dia tuh langsung Berberes juga ya Ganti baju Kamar mandi Pokoknya seperti itu Oh ya temen-temen Disini aku Tadi juga Ada beli buah cempedak ya Di tempat aku sini tuh Lagi musim buah Banget-banget-banget Untuk tahun ini tuh Bener-bener beludak ya Di Kalimantan Di tempat aku sini ya Mulai dari durian Papaken Langsat Yang biasanya itu Paling murah 15 Sekarang tuh 10 ribu Dan juga ada buah cempedak Nah yang gak nyangka ini ya Tapi kurang bagus sih ya Tapi yang juga tuh Kakek-kakek gitu Aku tadi tuh kayak kasihan loh Temen-temen Jadi Satu tumpuk itu Cuman 10 ribu Masya Allah Biasanya tuh Satu kilo 20 ribu temen-temen Nah ini Langsatnya Tadi aku beli 10 ribu Manis Dan juga timun Nanti aku beli 10 ribu Temen-temen Pokoknya tuh Gak tau kenapa Kalau aku tuh lagi Jemput cipa Pasti nyangkut-nyangkut ya Gak apa-apa lah ya Kita bagi-bagi rezeki ya Belanja Menurut aku tuh Bukan suatu Pemborosan Selama itu tuh Kebutuhan Dan makanan ya Apalagi kalau kita tuh Beli-beli Kayak niatan Yaudah lah ya Kita beli dagangan orang gitu Eh Iya Cipanya lagi santai ya Di depan TV Istirahat ya Pulang sekolah Biasa dia memang Selalu rebahan Disitu temen-temen Mungkin capek ya Oke lanjut Ini aku Mau Goreng Buah cemberdak Temen-temen Ada yang pernah gak sih Ini enak loh Cemberdaknya sih Lumayan ya Nah Itu namanya Kalau di Kalimantan tuh Gak guduh ya Gak guduh cemberdak Pokoknya tuh Cemberdak goreng Nah ini aku mau keluarin dulu Dari buahnya Nah temen-temen Ini kulitnya tuh Rencana nanti Mau aku ambil loh Mau aku masak Enak Temen-temen Ada yang pernah makan gak sih Kulit cemberdak ya Kalau orang Kalimantan tuh Karena menurut Aku tuh emang mantul Rasanya temen-temen Nah kalau orang Belum ngincip ya Ih kok kulit cemberdak dimakan Tapi kulit luarnya Dikupas Ya Daging ya Daging Dagingnya tuh Wih enak temen-temen Beneran Asli enak banget Aku juga kaget Ternyata saya enak ini ya Dan ini aku keluarin Bijinya Biasa kan Kami makan juga ya Tapi karena ini terlalu banyak Dan udah terlalu sering kan Jadi yaudah Kami ambil aja buahnya Terus Aku kasih tepung Kasih mentega Udah gitu aja Aku gak pake Tambahan gula Karena aku dan suami tuh Ngurangin ya Untuk manis-manis Gitu temen-temen Udah gitu aja Ini diaduk-aduk Aku kasih mentega tuh Biar gak lengket gitu loh Adonannya Kalau di goreng Dan hasilnya juga Lebih wangi Untuk temen-temen yang pernah Masak cemberdak goreng Boleh komen ya Ini asli enak banget Dan harum banget Temen-temen Pokoknya aku tuh Suka banget tinggal di Kalimantan Dengan berbagai macam Keragaman masakan ya Tapi ini aku masih Belajar juga temen-temen Jadi ya Cara masaknya Masih B banget Oke ini aku goreng ya Buah cemberdaknya Nah Gorengnya tuh Hampir sama Kayak pisang goreng loh Sebenernya nangka Aku pernah liat juga ya Dipikin kayak gini Enak juga Cuman cemberdak itu Bahunya itu loh Kayak legit gitu loh Temen-temen Pokoknya enak lah Oke ini goreng yang pertama Udah selesai ya Aku mau goreng ini Dua kali Temen-temen Ini Cipa udah nungguin Dan bapaknya juga udah Ngiler-ngiler kayaknya ini ya Karena emang Ini tuh Cemilan kesukaannya juga ya Orang khas Kalimantan sih ya Oke ini lah Aku lanjut ya Goreng yang kedua Langsung aja Karena dijamin Cepet udus deh Pokoknya Kalau bikin Gak guduh di wadah Kalau gak salah Orang bilang ya Itu tuh artinya Kayak cemberdak goreng gitu loh Gorengnya tuh ya Di iniin Kayak goreng pisang Gitu Temen-temen Oke Udah mateng nih bun Baunya Masya Allah ya Biasanya Kalau goreng seperti ini Semerpak ya Mantul loh Pokoknya temen-temen Cobain juga ya Yang belum pernah Cemberdak goreng Nah ini udah selesai Nah ini udah selesai Cipa pun udah gak sabar Masya Allah Dengan bajunya Seperti itu ya Belum pake baju Temen-temen Karena ngerasa di rumah Kayak panas Banget gitu loh Hawanya gerak Pengap gitu ya bun Nah ini loh Dimakan Ya Allah Sampai molor-molor Seperti itu loh Tapi rasanya ini Enak lo pun Beneran Si baju Sampai suka banget Oke bunda Nah cukup sekian ya Video kali ini Makasih ya Yang udah nonton Sampai selesai Bye bye Assalamualaikum Sampai jumpa